Sementara itu, Menko Peluhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Kapolri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Joshua. Mahfud MD pun meminta Kapolri terus menindak tegas jajarannya bila terbukti melanggar aturan. Kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Fernie Sambo menyedot perhatian publik. Sarat dengan drama dan kebohongan, kasus yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan berlarut-larut. Sempat terjebak dengan narasi tembak-menembak, kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga dalam kematian Joshua mendorong adanya penyelidikan lanjutan terhadap kasus ini. Langkah tegas pun diambil Kapolri yang langsung menonaktifkan Verdi Sambo dan sejumlah jajaran polisi yang terlibat. Menko Polhukam Mahfud MD pun mengapresiasi kinerja Kapolri yang mengungkap fakta dibalik pembunuhan Brigadir Joshua, sehingga kasusnya menjadi terang benderang. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. Satu bulan lho selesai dalam kasus yang begini rumit. Begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh Pak? Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala birunya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Jadi dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan atau tidak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa, terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Mahfud MD juga menyebut kasus ini telah berjalan di jalur yang benar. Publik tinggal menunggu berjalannya prosedur-prosedur formal termasuk memastikan 30 jaksa yang menangani kasus ini bekerja dengan sebaik-baiknya.